Pemirsa sejumlah anggota DPRD Jember melakukan aksi walkout saat sidang paripurna PAW. Hal ini dilakukan karena keputusan pergantian terhadap Tatin Indrayani dinilai cacat prosedur. Sidang paripurna pergantian antarwaktu atau PAW yang ditujukan kepada anggota fraksi PKB Tatin Indrayani menuai aksi walkout dari sekitar 4 orang anggota Dewan lainnya. Hal ini terjadi karena pemberhentian terhadap Tatin dinilai melanggar prosedur. Lantaran keputusan PAW tersebut dilakukan tanpa melalui Badan Kehormatan atau BK. Anggota dari fraksi Gerindra Siswono mengatakan bahwa pimpinan harus terlebih dulu berkomunikasi dengan BK. Siswono mengaku selama ini tidak mengetahui secara pasti alasan PAW tersebut. Awawe atas nama saudari putat tim dari partai PKB akan seolah-olah terkesan dipaksakan tidak melalui proses mekanisme antarwaktu yang harus dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPRT. Itu bagian yang tidak terpisahkan dari anak perempuan apa. Jadi semestinya pimpinan ketika dapat surat dari pusat PKB maka pimpinan harus mendisposisi surat tersebut kepada Badan Kehormatan. Dari situ Badan Kehormatan melakukan proses penyelidikan kepada saudari putat tim yang rencana mau dikawai. Putat tim juga punya hak untuk melakukan penggugatan. Nah ruang inilah yang seolah-olah terabaikan dan terampas oleh pimpinan itu tadi. Ini bukan persoalan putat tim yang saya belah tapi mekanisme wanyil. Ini kan akan terjadi sesudah naik tuka proses PAW. Iya ini. Ini kan bisa resipu kepada kami kami. Dari Jembar, DKJ Jembar 1 TV melaporkan.